Rekreasi Keluarga Dan juga wahana rekreasi lainnya Tentu akan membuat suasana berlibur semakin santai dan nyaman Hal inilah yang ditawarkan Salma Sofa Cukup membayar tiket sebesar 20 ribu per orang Anda bisa masuk dan menikmati Salma Sofa sepanjang hari Konsep ini sendiri merupakan ide dan gagasan yang sudah dipikirkan sejak 2008 lalu oleh pendirinya Syafruddin pernyata yang saat ini masih terus dikembangkan Liburan di tempat ini sangat cocok bagi keluarga Karena ada tempat khusus yang bisa disewa berupa gazebo-gazebo yang disediakan Taman Salma Sofa sendiri sudah berdiri menjadi budaya usaha semenjak 2008 Konsepnya adalah selain tempat rekreasi juga menawarkan wisata edukasi Selain bisa belajar berenang disini juga bisa belajar manal alam Kemudian belajar ketangkasan Kayak macem-macem lah Ada juga kalau sore belajar ngaji dan juga belajar bahasa Inggris Kolam renang yang ditawarkan disini pun beragam Mulai dari kedalaman 90 cm hingga 1,5 meter Yang diperuntukkan untuk anak-anak dan juga orang dikuasa Lokasi ini sendiri menjadi begitu menarik Karena anak-anak bisa belajar berenang sambil menikmati suasana alam Diharapkan konsep rekreasi seperti ini bisa terus dikembangkan Pengelola Salma Sofa sendiri setiap tahunnya akan membuat konsep berbeda Agar para pengunjung yang datang tidak bosan dan bisa menikmati Salma Sofa lebih bermakna Dari Samarinda, Muhammad Rizky memberitakan